Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di gaji karyawan jadi ini ke ininya jadi saya ini background saya adalah ahli pesawat sob jadi dulu saya profesional saya ahli pesawat kalau saya dulu keluar dan kerja di suatu perusahaan swasta itu gaji 2.500 sampai 3.000 dolar itu mudah sob karena saya punya rating terbang saya punya rating punya pesawat jadi kalau pesawat itu mau terbang tangan saya baru dia terbang jadi yang tanggung jawab saya di bawah saya kalau di atas pilot yang tanggung jawab ketika itu 25 tahun yang lalu lagi jaya-jayanya saya malah keluar ini saya cerita aja ketika jaya-jayanya saya keluar kok dablek memang saya dablek sob saya belajar dablek ini itu dari ayah saya juga, ayah saya juga sama tidak perlu takut ayah saya dulu pernah kerja saya ngikutin ayah saya dulu ayah saya kerja sebagai manajer di salah satu perusahaan BMI terbesar padisentra di bidang pupuk tapi sekarang udah tutup ya jadi PNS PNS pun kaya juga dia jadi pengusaha lagi karena memang backgroundnya seperti itu dia usaha pupuk, usaha macam-macam sampai percetakan begitu juga saya nah ketika saya keluar dari penerbangan ayah saya marah, saya agak kesal juga saya bilang, ayah juga melakukan hal yang sama kenapa saya nggak bisa kamu kan karirnya udah bagus kenapa kamu keluar jadi diantara banyak temen saya 90 temen saya yang punya rating duluan itu saya salah satu dan saya punya pada waktu itu udah kerja 3 tahun orang lain kadang 10 tahun pun belum tentu punya saya punya sob, dan itu saya nggak saya pakai semua, saya tinggalkan jadi pengalaman kerja di GMF pengalaman kerja di Perpati pengalaman kerja itu jadi manfaat bagi saya karena saya harus ambil keputusan cepat kelebihannya saya itu jadi kalau di pesawat kalau anda ini harus kecepat cepat hitungannya jam menit hitungannya bukan gimana dan harus tepat kira-kira tidak bisa kayaknya kalau anda ngomong ditanya udah selesai belum? kayaknya udah selesai cap atau kayaknya cap ini apa tuh ini udah perbaik belum? kira-kira udah bagus kok ngamuk dah udah bisa-bisa di dampak bolak-balik gitu kurangnya hajar lu katanya lu kan dibawa gua kan di atas kalau gua ada apa-apa lu kan nggak bisa ngapa-ngapa gua nggak bisa ngapa-ngapain jangan pakai gitu saya dulu dimaki-maki kalau kayaknya katanya sepertinya itu nggak boleh pasti ilmunya jadi ilmunya lu pasti saya dulu waktu junior dikerjain captain-captain Alhamdulillah dan captain-captain di Indonesia pilot itu itu lebih pintar daripada luar karena orang Indonesia mau belajar orang bule itu nggak saya tanah tangan aja langsung terbang dia saya sering ngadepi pilot-pilot bule karena dulu kan Perpati ambil dari bule banyak dari Kanada dari negara-negara Eropa kalau saya tanah tangan nggak pernah mau nanya kalau pilot Indonesia nanya sob kerusakannya apa gimana ngerjain apa akhirnya jadi pintar besoknya tambah pintar tambah pintar tambah pintar dulu akhirnya kalau teknisinya kurang pintar ya lewat sehingga suatu saat saya pernah di debat gitu oleh salah satu captain karena captainnya males ini cerita dulu ya ngelampir dulu sedikit captainnya mungkin nggak mau terbang karena ada masalah segala macam-macam akhirnya masalahin terus buatin oh rusak ini komplain terus saya jawab saya kerjain lama-lama loh kok ini kayaknya kayaknya akhirnya apa setiap dia dia ngasih komplain ini go item udah gitu apa will be service at went back to CKG saya balik ke ketika dia balik ke cengareng karena waktu gitu hitungannya lama-lama saya tanya dia akhirnya gimana nanya ke saya kok lu main jawab aja gak ngerti Allah tapi bilang ini masalah ada apa sih ini pesatnya oke saya udah-udah oke akhirnya dia cerita ada cuhat segala macem-macem baru dibutuhkan istri kan gak nyaman dia saya ini lagi kan ada di penebangan tuh ada pilot yang nungguin pilot jaga 10 menit lagi aja wan gue mau pulang nih kalau gue lagi gak enak yaudah saya tunda 10 menit itu lah di BM makanya dulu kenapa Merpati itu dulu banyak telatnya karena itu kita bisa negosiasi pilot ya kalau pilot gak mau terbang ya udah mau ngapain akhirnya 10 menit ganti pilot nanti kan ada pilot barunya baru ya udah bagus selesai terbang so saat saya pernah debat ya saya tahu dia itu direktur operasional saya Merpati debat habis-habisan akhirnya dia nanya akhirnya dia kalah kan kalau saya bilang kok kamu berani jawab saya kalau saya gak berani jawab Captain tentang masalah teknis saya berarti bukan orang teknik karena saya orang teknik saya yang tanggung jawab saya bisa jawab anda tahu gak bahwa saya siapa saya tahu Captain adalah direktur operasional di Captain adalah direktur operasional makanya saya ini wah teman-teman udah nyurakin bahwa saya mau dipindah ke ilian lah ternyata alhamdulillah gak juga itu pengalaman saya so balik lagi ya saya ini digaji oleh karyawan bukan saya jadi saya buat HP saya jarang masuk baik dari Jakarta maupun dari Bali perusahaan di Bali dan ketika saya dapat kenapa saya ini fungsinya jangan kita saya mau ngomong ke mereka semua ketika susah jangan jadikan saya Tuhanmu atau bosmu kenapa kamu dapat gajian itu bukan dari saya itu dari usaha kamu dan Allah doa aja sama Allah kalau enggak dan mereka tidak boleh kamu gak boleh gantungin saya kalau gak bisa gajian ngomong ke saya Pak, Pak Ridwan saya minta gajian karena saya bukan memberi gaji saya sudah siapin pasir pasir perusahaan tanpa daribat segala macam-macam tidak ada kewajiban lain hanya untuk gaji kamu masih gak bisa dan alhamdulillah setiap krisis apapun susahnya mereka usaha sendiri dapat sendiri makan sendiri makanya saya ini kunci saya kenapa saya tidak pernah mencat karyawan meskipun lagi pandemi lagi susah-susahnya satu pun tidak saya pecat kurangi gaji enggak juga nah sekarang kalau mereka dapat contoh ya bulan kemarin mereka dapat yang proyeknya kecil dapat setengahnya gaji atau 60% ya udah nanti susah besok bulan berikutnya mereka dapat omset besar tutupin itu kan ditutup jadi bukan hutang itu hutang namanya jadi berapa pun mereka ini dikumpulin nanti susah ada rejeki lagi dibayarin untuk mereka ada proyeknya jadi itu yang terjadi jadi meskipun berkurang pendapatannya bukan berkurang hanya disimpan di perusahaan nanti kalau ada perusahaan ini balik ya mereka mereka dapat lagi terus yang kedua kenapa gimana yang ngatur gaji mereka itu bukan saya mereka sendiri mereka mau naik berapa urusannya mereka mau naikin Pak Ridwan saya mau naikin segini terserah mau dua kali lipat Pak Ridwan tahun depan saya mau boleh kok aneh ya kan mereka sendiri yang tanggung jawab kalau mereka gajinya besar mereka wajib dong ngasih kontribusi ke saya besar salah satu contoh saya kemarin saya ke Jakarta Jakarta saya lihat eh kaget saya mobilnya GM saya itu terios baru lagi mobil baru saya bilang kaget saya saya jarang beli mobil baru saya biasanya mobil setahun setahun saya beli kenapa lebih murah kan lebih enak jadi nggak ini karena saya tidak mau ngeriba beli baru lagi kan malu sendiri besok lagi tiap bulannya apa dia ngasih kontribusinya lebih besar ke saya ya itu dia terserah mau beli sekarang GM saya kalau dia tambah kaya saya seneng kenapa karena pasti dia ngasih kontribusi besar ke saya yaudah jangan sampai buat lu doang dong nggak fair dong kalau gitu lu gede gua nggak nah termasuk sekarang kalau mau kep kalau dia mau kenaikin gaji nah ini aja gaji mau 100% boleh asal kasih ke saya juga sama lebih besar lagi sanggup nggak yaudah biarin nah ketika sekarang lagi susah pendapatan 5% mereka dapat 10 juta dibagi-bagi kalau sekalian 10 ya sejutaan kalau sekalian 20 ya lima seribuan oh kep gimana caranya kalau saya mau dapat 2 juta 3 juta cari kerjaan yang sama Allah yaitu nah yang kedua kemarin ketika sekarang mereka udah dapet Pak Ridwan saya udah dapetin mereka tahu saya ke Malang pasti butuh ongkos kan balik segala macem-macem telepon Pak Ridwan telepon apa Bu Siti telepon saya Pak Ridwan ternyata ini saya ada ada orang order gini ini saya ada kelebihan 3 juta saya transfer ya buat Pak Alhamdulillah meskipun saya butuhnya 30 juta saya ditambah 3 juta ya nggak apa-apa makasih sebulan nggak dikasih nggak ngasih kontribusi nggak masalah gitu yang penting mereka bisa hidup nah itu yang menyebabkan mereka optimis untuk-untuk untuk dapat kerjaan dan itu menyebabkan mereka semangat untuk kerja jam kerja pun saya tidak kurangi sob terserah gitu loh mau mereka jadi sekarang malah orang pada tutup saya nggak tutup gitu jadi di saat orang rasa miskin saya tetap merasa biasa aja malah merasa tambah kaya kenapa? Alhamdulillah saya kenapa? meskipun lagi susah segala jadi tambah kaya atau apapun itu bukan berarti tambah uangnya kenapa? tambah perasaannya kita buktinya apa coba sekarang saya Alhamdulillah saya punya hutang ratusan juta di di penggadaian lunas sekarang terus sekarang ini udah saya nggak mau penggadaian lagi insya Allah bener-bener ini terakhir dan hutang bank juga insya Allah tertutup gitu padahal saya butuhnya ratusan juta bukan 10-127 ratusan juta udah deal dulu udah kita minta sama Allah insya Allah yakin bulan ini selesai semua hutang dengan bank sertifikat dua sertifikat bisa bebas gitu saya mau tanamin durian kata Bu Niman durian aja gak nih? atau kurma ada sehektaran kalau Sof mau ngelola tanah saya tinggal di rumah saya boleh tanah saya disana saya taruh di tabanan perjasa pennebel rencana kedepan mau buatin vila kayak atau apa untuk tempat retreat untuk tempat kesehatan demikian Sof ya kalau salah saya gunang kesalahan kalau kurang-gudang kekurangan wabili taufi wabili dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabili terima kasih